Halo semuanya, apa kabar? Ini adalah Love Reading untuk Jodiac Capricorn, Sun, Moon, and Rising untuk peredit bulan Oktober 2019. Reading kali ini berlaku untuk Sun, Moon, and Rising ya, jadi jangan lupa untuk cek kembali jodiac pacar, pasangan, ataupun suami kamu ya, supaya kamu bisa tahu kira-kira seperti apa, perasan dia ke kamu di bulan Oktober nanti. Oke? Terus bagi kamu yang berminat untuk private reading, jangan lupa, keterangannya ada di kotak deskripsi di bawah ini. Oke? Langsung kita mulai aja untuk reading kali ini. Jadi at the bottom of deck kita punya kartu, Wheel of Fortune. Jadi kartu ini akan menjadi tema untuk kamu di sepanjang bulan Oktober 2019 nanti. Dengan kartu Wheel of Fortune, beberapa dari kamu di bulan Oktober mungkin sedang mengalami sebuah keberuntungan ataupun perubahan positif dalam hubungan asmara. Misalnya bagi yang lagi couple, mungkin hubungan kalian berdua bisa berjalan dengan lancar dan sangat baik sekali ya, di bulan Oktober. Terus bagi yang lagi single yang sedang PDKT dengan seseorang, kemungkinan di sini kamu akan mendapatkan sebuah perubahan positif dalam mendekati orang yang kamu sukai tersebut di bulan Oktober nanti. Oke? Terus di bawah kartu Wheel of Fortune, kita punya kartu Knight of Wands, The Magician, dan kartu Death. Beberapa dari kamu mungkin sedang berhubungan dengan Jodiac Scorpio ya, dengan kartu Death ini. Terus bagi yang lain, kemungkinan di sini kamu sedang mengalami sebuah perubahan ataupun transformasi yang cukup signifikan ya, dari sesuatu yang lama berakhir menuju sesuatu hal yang baru muncul. Ya, disarankan sekali untuk berhati-hati di bulan Oktober. Dan dengan kartu The Magician, kemungkinan di sini kamu akan menggunakan cara-cara yang kreatif untuk mewujudkan sesuatu hal. Misalnya untuk PDKT dengan seseorang ya, untuk mendekati seseorang yang kamu sukai ya, di bulan Oktober. Bagian lain mungkin di sini kamu menggunakan cara-cara yang kreatif untuk memperbaiki hubungan dengan seseorang ya, di bulan Oktober nanti. Ya, nantinya juga akan membuat kamu kembali bersemangat. Knight of Wands di sini ya. Jadi intinya dengan kartu Wheel of Fortune, kemungkinan di sini kamu sedang mengalami sebuah perubahan positif ya, dalam hubungan Asmara. Kondisi Asmara mulai membaik di antara kalian berdua di sini. Ya, bagi yang lagi PDKT dengan seseorang, juga di sini kamu juga mendapatkan ya, sebuah perubahan positif di bulan Oktober nanti. Terus di sini kita mulai dengan dua kartu ya, kartu The Devil dan kartu 8 Tongkat. Jadi kedua kartu ini akan menjadi energi kamu di minggu pertama. Dengan kartu The Devil, beberapa dari kamu di minggu pertama mungkin sedang terobsesi dengan seseorang, misalnya dengan mantan ya, dengan pasangan ataupun dengan orang yang kamu sukai selama ini. Oke, terus dengan kartu 8 Tongkat, kemungkinan di sini kamu akan mendapatkan suatu berita positif ataupun komunikasi yang datang secara tiba-tiba dari seseorang, ya, dari mantan, dari pasangan, ataupun dari orang yang kamu sukai selama ini. Ya, nantinya akan membuat kamu sangat terobsesi dengan orang tersebut, ya, dengan kartu The Devil tadi. Oke, disarankan sekali untuk berhati-hati dan tetap berpikiran positif ya di minggu pertama. Terus at the foundation kita punya kartu 9 Pedang. Artinya di bulan-bulan sebelumnya, beberapa dari kamu sedang overthinking ya, berpikir terlalu banyak, mencemaskan sesuatu hal secara berlebihan. Mungkin di sini kamu sedang mencemaskan kelanjutan hubungan kalian berdua, bagi yang lain yang sedang single, yang sedang PDKT dengan seseorang, kemungkinan di sini kamu lagi cemas. Apakah bisa mendapatkan orang tersebut apa enggak di bulan-bulan sebelumnya? Oke, disarankan sekali untuk berhati-hati dan tetap berpikiran positif. Terus at the recent past kita punya kartu 5 Tongkat. Artinya di bulan September kemarin, beberapa dari kamu sedang mengalami sebuah konflik, perdebatan, argumen, ya, dengan pasangan, ya, dengan orang yang kamu sukai saat ini. Terus bagi yang lain, kemungkinan di sini kamu sedang mengalami konflik internal dalam batin di bulan September kemarin, ya. Terus di sebelah sini kita juga punya kartu The Fool. Jadi artinya di antara minggu pertama menuju minggu kedua nanti, beberapa dari kamu siap untuk mengambil sebuah resiko ataupun taruhan, ya, dalam memulai suatu hal yang baru. Misalnya siap untuk PDKT dengan seseorang, ya, siap untuk berbaikan dengan seseorang, ya, bagian lain mungkin siap untuk menjalin hubungan yang baru dengan seseorang. Dikarenakan kamu mendapatkan berita positif tadi dengan kartu 8 Tongkat di minggu pertama tadi, ya, yang nantinya juga akan membuat kamu siap untuk bergerak maju ke depan lagi, ya, di antara minggu pertama menuju minggu kedua. Terus energi yang akan kamu alami di minggu kedua adalah kartu Ace of Pentacles. Artinya di minggu kedua, beberapa dari kamu akan mengalami suatu rasa kestabilan baru, ya. Emosi dan perasaan kamu akan jauh lebih stabil di sini, ya. Bagi yang sedang menjalani hubungan asmara, kemungkinan hubungan kalian juga sangat stabil sekali. Hampir tidak mengalami masalah yang berarti di minggu kedua, oke. Terus energi yang akan kamu alami di minggu ketiga adalah kartu lima pedang. Beberapa dari kamu di minggu ketiga mungkin sedang mengalami sebuah rintangan ataupun tantangan kecil, ya, dalam hubungan asmara. Misalnya mungkin sedang mengalami sebuah konflik, perdebatan, ya, kesalahpahaman dengan pasangan, ya. Bagian lain mungkin sedang diperlakukan secara tidak adil oleh seseorang. Disarankan sekali untuk berhati-hati, ya, di minggu ketiga nanti. Oke. Terus di sebelah sini kita punya kartu, dua pedang. Jadi artinya di minggu ketiga, ya, orang lain akan menilai kamu sebagai seseorang yang belum siap ataupun belum berani untuk mengambil keputusan mengenai hubungan asmara. Ya. Mungkin dalam hati kamu tidak berpikir demikian. Akan tetapi orang lain akan menilai kamu seperti itu, ya, di minggu ketiga nanti. Disarankan sekali untuk berhati-hati. Terus di sebelah sini kita juga punya kartu, The Hypersist. Terus artinya di minggu ketiga, ya, disini kamu sedang mengharapkan bahwa kamu bisa menyembunyikan sebuah rahasia di hadapan pasangan kamu, ya. Bagian lain disini kamu sedang mengharapkan bahwa kamu bisa menggunakan intuisi kamu ketika kamu ingin mengambil keputusan penting mengenai hubungan asmara di antara kalian berdua, ya, di minggu ketiga nanti. Oke. Terus energi yang akan kamu alami di minggu keempat adalah kartu Night of Pentacles. Artinya di minggu keempat nanti beberapa dari kamu akan bergerak dengan cukup hati-hati sekali, ya, dalam menyusun langkah dan strategi kamu. Dikarenakan mungkin kamu takut terluka ataupun takut mengalami kegagalan yang sama yang pernah kamu alami sebelumnya. Sehingga disini kamu sangat berhati-hati sekali dalam membuat rencana mengenai hubungan asmara di antara kalian berdua di minggu keempat. Oke. Disarankan sekali untuk berhati-hati. Jadi secara umum tema untuk kamu kartunya Wheel of Fortune tadi, ya. Disini kamu akan mengalami sebuah keperuntungan ataupun perubahan positif dalam hubungan asmara. Mungkin terjadi di minggu pertama, ya, dengan kartu 8 tongkat tadi. Sebuah berita positif ataupun komunikasi yang datang secara tiba-tiba akan kamu dapatkan di minggu pertama yang nantinya juga akan memberikan sebuah perubahan positif. Oke. Terus bisa juga terjadi di minggu kedua dengan kartu Ace of Pentacles tadi. Disini hubungan kalian berdua sangat stabil sekali. Emosi dan perasaan kamu juga sangat stabil dikarenakan kamu mendapatkan sebuah perubahan positif di minggu kedua. Oke. Bisa juga terjadi di minggu keempat, ya, dengan kartu Knight of Pentacles tadi. Disini kamu mendapatkan perubahan positif dalam hubungan asmara. Tetapi disini kamu akan bergerak dengan cukup hati-hati, ya, dalam mendekati orang yang kamu sukai tersebut di minggu keempat. Oke. Jadi intinya kamu perlu, ya, untuk berhati-hati dan tetap berpikiran positif di dalam bulan Oktober nanti. Oke. Kayaknya segitu aja, ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan subscribe, like, share, komentar. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton video ini.